Seorang pria asal Kediri ditemukan meninggal di dalam mobil yang dikendarainya di Kota Blitar, Jawa Timur. Saat ditemukan, sebagian tubuh korban telah mengalami luka bakar. Selain itu juga, ditemukan sisa BBM jenis pertamak di dalam mobil korban. Beginilah kondisi seorang pria warga Kediri yang ditemukan meninggal di dalam mobil yang dikendarainya di Jalan Sudanjo Supriya di Kota Blitar. Saat ditemukan, korban tengah berada di dalam mobil yang mengeluarkan asap. Awalnya, warga sempat meminta korban agar segera menepikan mobilnya karena tengah mengeluarkan asap. Korban pun menghentikan mobilnya di jalan. Saat itu, warga meminta agar korban segera keluar dari mobilnya namun korban tidak segera keluar. Untuk memastikan kondisi keselamatan korban, warga akhirnya berusaha memecahkan kaca mobil korban. Namun, setelah kaca dipecah, korban diketahui telah meninggal. Kini kasus meninggalnya, warga Kediri di dalam mobil yang dikendarainya telah ditangani kepolisian setempat. Polisi telah mengamankan beberapa barang bukti di antaranya sisa BBM jenis pertamak, bungkus rokok, dan barang lainnya di dalam mobil korban. Kita dapat jam yang lalu, ada informasi, ada mobil atau ada penumpang gambar yang meninggal. Setelah ditirai di lokasi, ternyata memang awalnya ada orang yang benar-benar meninggal, setelah diberangkan tidak bisa membuka, terkunci semua. Ternyata memang yang bersangkutan benar sudah meninggal di dalam mobil. Sementara jasad korban kini telah dievakuasi ke rumah sakit setempat untuk dilakukan otopsi. Ada pun, mobil korban juga telah dievakuasi agar arus lalu lintas kembali lancar. Dari Blitar Arief Losmanto melaporkan.